Ya kita lanjutkan perbincangan dan masih tersambung bersama kami Ki Agus Ahmad Badarudin, Ketua PPATK. Pak Ki Agus, tadi Anda mengatakan bahwa memang bank daerah rentan begitu ya untuk masalah keuangan di menjelang pilkada. Tapi modus-modusnya seperti apa sih Pak Agus? Ya baik ya, bagaimana kita ketahui bahwa bank daerah itu pengajar saham penentunya adalah bank daerah yang sama benar gitu. Sehingga ya tentu karena di sana pemerintah pemerintah saham penentunya itu adalah kepada daerah yang keusuman. Kalau dia tidak ada, nah itu kita ingatkan untuk supaya bermain plan gitu dan apa namanya kepada manajemen atau pengurus pemerintah bangunan daerah juga kita minta supaya jika tetap berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Tapi modus yang biasa digunakan itu dana apa Pak kalau memanfaatkan bank daerah? Ya, modus itu bisa berbeda macam ya. Dan itu tidak hanya pilkada gitu kejadian-kejadian ini. Misalnya pemberian kredit, pemberian kredit pada pihak-pihak tertentu, syarat-syaratnya lulus gitu, yang pemanfaatannya mungkin digunakan tidak sesuai dengan permohonan, dengan tujuan semula gitu. Nah, itu modusnya. Dan ini ujungnya bermuara kepada meningkatnya non-pemenlung. Jadi pengembalian yang tidak beres gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, itu juga bisa bentuknya pemanfaatan CSR gitu. Pemanfaatan CSR yang berpihak, yang tidak fair misalnya. CSR itu harusnya diberikan kepada pemagolongan, kemudian ini diberikan kepada pihak-pihak tertentu, semua atau digunakan untuk dana kembangnya. Nah, yang ketiga juga penempatan, terutama ini penempatan dari manajemen. Kadang-kadang ini menempatkan manajemennya benar-benar pihak yang tertentu. Baik, baik. Terima kasih Pak Ki Agus Ahmad Badarudin, Ketua PPATK telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Mas Agus nih, dua masalah nih. Bank daerah juga ternyata dengan berbagai modusnya bisa dimanfaatkan, kemudian juga dana desa juga bisa dimanfaatkan. Apa rekomendasi dari Anda, Mas Agus? Ya, tentu pengawasan. Pengawasan itu bukan hanya yang sifatnya formal dengan institusi yang sudah ada seperti Satgas, Kepolisian, atau BPD gitu ya. Ini juga harus diperkuat, terutama karena BPD adanya memang di desa benar-benar. Kemudian tentu adalah partisipasi masyarakat secara umum di masyarakat desa. Peningkatan kapasitas bukan hanya diberikan kepada perangkat desa, tapi juga warga desa. Tapi warga desa juga banyak yang nggak tahu berapa dan... Nah, itu persoalannya. Akses informasi juga sangat terbatas. Nah, seringkali hanya formalitas penggunaan atau jumlah dana desa itu hanya di pampang di balai desanya saja atau di kantor desa. Seharusnya kan ada dusun-dusun gitu ya. Itu harusnya disosialisasikan juga di situ, bahwa ada jumlah dana desa gitu yang bertambah. Yang masyarakat tahu kan hanya ada anggaran desa gitu, atau dana desa gitu. Padahal ada ADD, kemudian ada DD gitu, atau ada PAD-nya dan bantuan-bantuan lain. Nah, kalau ini kemudian disampaikan kepada masyarakat dan masyarakat paham, saya pikir masyarakat akan berpartisipasi untuk mengawasi. Karena jumlah peningkatan dananya kan luar biasa. Kalau korupsi dengan memanfaatkan bank daerah itu seperti apa? Kalau dari bank ini tidak hanya terkait dengan dana desa. Artinya punya modus yang lain. Modus yang lain yang lebih luas. Dan itu jumlahnya lebih besar gitu ya. Dana-dana yang ada di APBD kemudian ditaruh di situ, kemudian diinvestasikan. Dan biasanya seringkali juga tidak direalisasikan untuk kredit, seperti tadi Pak Ki Agus bilang gitu. Nah, khusus untuk dana desa menurut saya lagi-lagi soal pengawasan itu tidak hanya yang formal, tapi masyarakat juga harus diberdayakan. Karena kan fokus pemerintah sekarang lebih banyak kepada yang institusi formal. Pendamping, kemudian perangkat, termasuk di situ kepala desa. Nah, selanjutnya menurut saya penguatan dari efek jiranya. Efek jiranya juga harus dijaga gitu ya. Jangan kemudian hanya bicara soal ini penyelesaian secara adat. Kalau misalnya memang ada unsur pidana, menurut saya memang harus. Jadi potensinya di 2018 akan lebih besar ya dibandingkan periode 2017. Karena lagi-lagi saya stressing pada soal pencairan dana. Pak Bibit, sikat saja Pak, apa yang kemudian bisa dilihat yang akan dilakukan oleh Satgas? Karena kalau kita lihat kan Satgas hanya 22 orang kan untuk menghandle sekitar 74.900 desa di seluruh Indonesia. Ya, pertama kita memfungsikan aparat yang seharusnya membina dan mengawasi pengelolaan dana desa. Ada di Kementerian Keuangan, ada di Kementerian... Jadi dari tiga kementerian? Oh ya, Kementerian tadi. Setiap Satgas Dana Desa ke lapangan, kita ngajak mereka itu. Kemudian lihat kita bekerja. Kemudian mereka punya pengalaman, dan ini tugas kamu. Misalnya PMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten. Kemudian Inspektorat di Kabupaten. Itu juga harus bekerja. Ada juga yang kemarin, kita nggak sebut dari mana, itu anggaran untuk mengawasi dana desa di Inspektorat itu nggak ada. Tolong Kementerian Dalam Negeri mengadakan itu. Memerintahkan untuk diadakan anggaran. Karena mereka itu nggak ada duit, nggak bisa jalan. Kita ajak juga ya nggak, Pak. Karena ini bukan pekerjaan tunggal dari Kementerian Desa ya? Kementerian yang kedua adalah memperkuat pemahaman pengelola dana desa terhadap pengelolaan dana desa. Masih banyak belum paham. Beberapa Kabupaten kita datangin, Kepala Desanya teriak, kami tolong dilatih. Apa artinya? Tapi masyarakat juga banyak yang belum tahu, Pak Bibit. Ketika Pak Menteri nanya, tahu nggak berapa dana desa banyak yang nggak bisa jauh? Nggak tahu, karena masyarakat juga mungkin nggak care juga terhadap dana desa itu. Sehingga lewat, hanya lewat aja. Ada baliho, segala-galanya nggak dibaca. Karena merasa nggak berkepentingan. Nah, masyarakat kita ajak sekarang. Mari kita ikut pengawasi. Alhamdulillah, dengan dana desa ini, GMPK sementara akhirnya menjadi 92 DPD. Tapi sedikit saja, Pak Bibit. Ini katanya potensi rawan korupsi 2020. 98 musuhnya akan semakin besar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ya, kita awasi dari proses perencanaan. Bagaimana musyawarah desa itu dilaksanakan, musyawarah desa dilaksanakan, sudah benar nggak? Apa yang dibahas dalam musyawarah desa itu? Koordinasi dengan KPK seperti apa? Kita jalan. Masa pengaduan-pengaduan yang kita kira-kira melibatkan Bupati, Wali Kota, kita sudah ngajak KPK juga untuk ini. Dan mereka sudah kita koordinasi setiap saat. Baik, terima kasih Pak Bibit. Sama Triato dan ada Mas Agus Sunaryanto. Sebelumnya lewat telepon ada Ki Agus Ahmad Badarudin, Ketua PPATK, telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa tetap labur bersama kami. Kami segera kembali usai jeda berikut.